Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga kita tetap bisa menjalankan kegiatan belajar-mengajar dengan metode daring kali ini kita akan membahas mengenai bab dua yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi di subab yang pertama kita akan membahas mengenai perilaku konsumen dan produsen serta peranannya dalam kegiatan ekonomi salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh konsumen itu adalah kegiatan konsumsi kegiatan konsumsi ini dilakukan seseorang setiap hari menurut ilmu ekonomi pengertian konsumsi adalah kegiatan mengurangi dan atau menghabiskan secara berangsur-angsur atau sekalihus nilai guna suatu barang dan jasa oleh sebab itu barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut mempunyai nilai guna dan manfaat ya jadi konsumsi ini tidak terbatas hanya dalam keadaan kalian memakan sesuatu ya tapi lebih luas dari itu menurut ilmu ekonomi konsumsi itu adalah kegiatan mengurangi dan atau menghabiskan secara berangsur-angsur atau sekaligus nilai guna nilai guna suatu barang kalian menggunakan pulpen untuk menulis ya itu termasuk kegiatan konsumsi karena kalian mengurangi ya berangsur-angsur kita yang ada di dalam bukan itu jadi nilai gunanya berkurang itu yang dinamakan konsumsi selanjutnya kita akan membahas nilai barang nilai barang itu adalah kemampuan suatu barang yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal ini tinggi atau rendah dari nilai suatu barang dan jasa akan berpengaruh pada tingkat harga ini sama-sama kita ketahui ya kalau kita bicara nilai barang kalian juga pasti sudah sangat paham bagaimana kalian punya gawai atau gadget itu memiliki nilai yang berbeda-beda lalu ada yang namanya macam-macam nilai takkan membahas satu persatu ya dari tiga sumbas yang akan kita bicarakan yang pertama ada nilai pakai nilai pakai ini adalah kegunaan barang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup jika suatu barang dapat memenuhi kebutuhan pemiliknya secara langsung maka barang tersebut dikategorikan memiliki nilai pakai ada dua macam nilai pakai yaitu nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif nilai pakai objektif ini sendiri adalah kemampuan barang secara umum digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup hal ini misalnya pakaian akan mempunyai nilai pakai yang sama bagi semua orang untuk melindungi tubuh ini yang dimaksud dengan nilai pakai objektif kita contohkan tadi pakaian dan ini mempunyai nilai yang sama bagi setiap orang untuk melindungi atau menutup bagian tubuh lalu ada yang dinamakan nilai pakai subjektif nilai pakai subjektif ini adalah kemampuan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi setiap individu secara pribadi atau bisa dikatakan untuk diri sendiri contohnya misalnya ada sebuah alat pertukangan seperti palu adanya palu ini bagi seorang tuang kayu adalah barang yang sangat berguna dan memiliki nilai pakai yang tinggi bagi pekerjaannya namun jika ada seseorang bapak yang memakuk jendela kamar yang rusak maka palu tersebut memiliki nilai pakai hanya pada saat tertentu saja atau saat dibutuhkan saja nah ini yang dimaksud dengan nilai pakai subjektif ya jadi berbeda kalau yang tadi objektif kita contohkan itu pakaian yang punya nilai sama bagi setiap orang yang kedua ini adalah alat tertentu yang bagi profesi tertentu ini sangat berharga tapi bagi orang umum ya ini digunakan hanya seperlunya saja yang kedua ada yang namanya nilai tukar nilai tukar ini adalah suatu barang yang memiliki kemampuan untuk ditukar dengan barang lain dimana dapat ditukar dengan uang atau berbagai jenis barang lainnya jenis nilai tukar ini yaitu nilai tukar objektif dan nilai tukar subjektif ya masih berkaitan dengan objektif dan subjektif nilai tukar objektif ini adalah kemampuan barang untuk ditukar dengan berbagai jenis barang lainnya contohnya nilai tukar ini seperti orang yang sedang menulis menggunakan gold coin namun tidak keberatan apabila diganti dengan alat tulis spidol atau pensil atau ini barang substitusi ya barang yang bisa digantikan seperti itu lalu ada yang namanya nilai tukar subjektif ini adalah kemampuan barang untuk ditukar dengan barang lain yang sifatnya individualis artinya sifat individualis ini adalah antara orang yang satu dengan yang lain berbeda tergantung dari sudut pandang dan kondisi orang yang mempunyai berbagai barang yang dimiliki kita ambil contohnya kalau nilai subjektif itu seperti makanan pokok orang Indonesia itu adalah nasi tapi jika makanan pokok ini dipukar dengan roti atau kentang yang bertujuan untuk mengganti nasi sebagai makanan pokok ya tentunya ini tidak akan bisa atau tidak mudah dilakukan hal ini dikarenakan karena nasi sudah menjadi makanan pokok dan tidak bisa digantikan dengan yang lain bagi masyarakat Indonesia selain itu makanan pokok orang Eropa adalah roti nah sebaliknya ini jika roti diganti dengan nasi juga tidak akan bisa meskipun pada dasarnya nasi dan roti sama-sama dibutuhkan oleh tubuh karena memiliki kandungan karbohidrat ini hampir mirip dengan tanda nilai pakai jadi kalau objektif itu bisa disamakan untuk semua orang tapi kalau nilai tukar disubjektif ini tergantung kebutuhan dari setiap orang lalu yang ketiga ada yang namanya paradoks nilai apa itu paradoks nilai? ini adalah barang yang sama memiliki pertentangan penilaian contohnya paradoks nilai ini adalah nilai guna yang sangat tinggi dimiliki oleh air tapi bernilai tukar rendah selain itu sebuah emas memiliki nilai tukar yang tinggi walaupun mempunyai nilai guna yang rendah jadi air itu sangat bermanfaat bagi kehidupan dasar manusia tapi nilai tukarnya rendah sebab apa? air ini salah satu barang yang bisa dikatakan barang bebas sebab untuk mendapatkan air kadang kita tidak perlu melakukan pengorbanan berbeda dengan emas emas ini kan sebenarnya yang tidak terlalu dominan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ini termasuk barang mewah kalau kita bicara orang tidak akan mati kalau tidak memakai emas tapi orang akan mati kalau tidak minum hanya saja terjadi paradoks nilai harusnya air bernilai tinggi karena dia mulai punya daya guna yang tinggi tapi justru nilainya rendah dibandingkan dengan emas yang punya nilai guna rendah selanjutnya kita membicarakan teori nilai guna ini yang tadi masalah paradoks nilai menurut teori nilai guna setiap barang mempunyai daya guna atau memberikan kekuasaan kepada konsumen yang menggunakan barang tersebut jadi jika jenis barang diminta oleh seseorang hal itu pada dasarnya yang diminta adalah nilai guna atau utilitas dari barang tersebut ya nilai guna itu apa? ya pengertian nilai guna nilai guna atau utilitas adalah seseorang dalam mengkonsumsi barang dan jasa akan memperoleh kekuasaan dan kenikmatan dari yang dikonsumsi tersebut bertambah tingginya nilai guna atau utilitas dari barang tersebut karena adanya kekuasaan yang semakin tinggi akan barang tersebut jenis teori nilai guna yaitu nilai guna total atau total utilitas dan nilai guna marginal atau margin utilitas macam-macam nilai guna ada dua teori nilai guna ada yang namanya nilai guna total apa itu nilai guna total? ini adalah dalam melakukan konsumsi sejumlah barang tertentu maka konsumen akan memperoleh seluruh kekuasaan setelah menggunakan barang tersebut contohnya nilai guna total ini setelah bangun tidur kalian mungkin ada yang biasa minum satu gelas air dengan nilai guna 2 pada waktu berikutnya sehabis berolahraga anda minum air sebanyak dua gelas dengan nilai guna 4 tentu keadaan ini secara habis olahraga ini akan meningkat nilai gunanya dibandingkan dengan bangun tidur nah kalian pasti bingung bagaimana menentukan nilai guna 2 dan 4 pada contoh yang tadi disebutkan perlu dipahami bahwa nilai guna atau total utilitas terhadap suatu barang atau jasa bersifat subjektif artinya bahwa setiap orang memiliki penilaian yang berbeda dalam contoh diberikan nilai guna 2 minum air setelah bangun tidur dan nilai guna 4 minum air setelah berolahraga maka kalian akan dapat memberikan penilaian yang berbeda dari contoh tersebut nah itu maksudnya nilai guna total jadi setiap orang atau setiap individu ini akan memiliki nilai guna total yang berbeda-beda terhadap satu jenis barang tertentu dengan kondisi yang berbeda belah makanya disebutkan bahwa ini bersepat subjektif lalu ada yang namanya nilai guna marginal atau margin utility nilai guna marginal ini adalah adanya pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari adanya pertambahan atau pengurangan penggunaan suatu unit barang tertentu contoh dari nilai guna marginal ini misalnya kalian makan satu mangkok baso dengan nilai guna sebesar 30 kemudian kalian makan lagi satu mangkok dengan nilai guna 20 lanjut kalian makan lagi satu mangkok dengan nilai guna hanya 5 jika di total ya dari yang pertama 30 mangkok yang kedua 20 lalu mangkok yang ketiga itu hanya 5 totalnya adalah 55 disini dapat diketahui bahwa nilai guna marginalnya sebesar 10 pada mangkok pertama dan kedua pada mangkok kedua dan ketiga nilai guna marginal sebesar 15 mengapa saat mangkok bakso ketiga mangkok nilai gunanya turun jadi gini mangkok pertama itu nilai gunanya 30 lalu di mangkok kedua kalian merasa nilai gunanya hanya 20 nah ini kan margin utilitynya itu selisih dari 30 dan 20 itu ada 10 lalu dari mangkok kedua ketiga ya ini terjadi penurunan ya nilai gunanya hanya 5 jadi nilai guna selisihnya itu sebesar 15 nah hal ini terjadi karena kapasitas perut kita ya ini sudah mulai penuh makanan tidak diperlukan lagi jadi kalian merasa kenyang sehingga kenikmatan atau kepuasan makan bakso itu semakin berkurang itu yang dimaksud dengan margin utility ya ada beberapa syarat berlakunya nilai guna marginal yang pertama dapat diukur nilai gunanya yang kedua secara logis perilakunya dapat dipahami karena sifat konsumen yang rasional yang ketiga untuk memaksimumkan utilitasnya merupakan tujuan konsumen ada beberapa teori nilai guna ya di dalam buku paket yang kita pelajari jadi kalian nanti bisa dibaca ya beberapa nilai guna yang disini yang terutama yang subjektif itu ada yang namanya hukum posen 1 dan hukum posen 2 ini yang sering ada dibahas di soal-soal gitu kita lanjut pola perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi pasti ya kalian ya bapak sendiri sebagai konsumen ini memiliki pola perilaku yang berbeda-beda dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa maka dari itu pola perilaku dalam berkonsumsi akan dipengaruhi oleh adanya penilaian seseorang terhadap suatu barang konsumsi tersebut adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis itu tadi definisi konsumsi tujuan konsumsi manusia melakukan konsumsi atau kegiatan konsumsi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kekuasaan setinggi-tingginya sehingga tingkat kemakmuran akan tercapai tujuan konsumsi akan berbeda karena adanya lapisan masyarakat yang berbeda-beda tujuan kegiatan konsumsi pada masyarakat tradisional yang ditandai dengan peradaban yang belum maju dan kebutuhan masih sederhana yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna mempertahankan kelangsungan hidup sedangkan tujuan konsumsi pada masyarakat modern sudah mulai berubah bukan hanya sekedar mempertahankan hidup tetapi lebih banyak diarahkan guna kepentingan kesenangan dan harga diri atau pesticide itu tadi tujuan konsumsi antara masyarakat tradisional dengan modern ada perbedaan perilaku konsumen berikut ini adalah perilaku yang dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pertama ada yang namanya kepuasan konsumen terhadap produk seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk memiliki tujuan utama yaitu untuk memaksimalkan kepuasan atau total utility kepuasan total adalah suatu keadaan yang mencerminkan kebutuhan keinginan dan harapan konsumen yang dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi suatu barang akan memiliki nilai tukar dan nilai pakai yang tinggi apabila kepuasan total konsumen dapat dimaksimalkan hal ini berarti apabila suatu barang dapat memenuhi kebutuhan keinginan dan harapan konsumen maka konsumen akan bersedia membayar dengan harga yang tinggi Vincent Gaspers berpendapat bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian dan dugaan atau pengharapan ekspetensi dari konsumen terhadap suatu barang faktor tersebut diantaranya adalah kebutuhan dan keinginan ini jelas apabila kebutuhan dan keinginan konsumen besar maka penilaian dan pengharapan konsumen juga besar sedangkan apabila kebutuhan dan keinginan kecil maka penilaian dan pengharapan konsumen juga kecil nah ini contohnya kalau kalian ingin HP baru pasti kalian berharap bisa cepat-cepat punya HP baru lalu pengalaman masa lalu pengalaman disini berarti pengalaman mengkonsumsi produk yang sama atau produk lainnya yang sama fungsinya misalkan kalian ini pernah membeli minuman masaji yang ada di gerai-gerai minuman kalian pernah minum yang rasa enak nih nah ini pengalaman kalian minum di situ enak yang kalian akan beli lagi yang dimaksudkan pengalaman masa lalu lalu pengalaman dari teman teman kalian ada yang pernah mengkonsumsi suatu produk sebelum kalian biasanya akan bersifat pada kalian ya kualitas produk tersebut sehingga dengan cerita itu kalian bisa membeli atau tidak atau memberikan penilaian atau pengharapan terhadap barang tersebut sesuai dengan cerita dari teman kalian ini pengalaman dari teman ini juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi ya lalu ada komunikasi iklan dan pemasaran iklan dan pemasaran dapat mengubah pengharapan kalian terhadap suatu barang mungkin saja pengharapan kalian terhadap satu produk tertentu karena penyajian dan pemasaran yang baik ini juga sebagai salah satu faktor ya yang mendominasi kalau kalian hari ini sudah tidak selalu sering melihat televisi kalian lihat youtube di youtube itu juga banyak iklan iklan ya sebuah produk tertentu dari situ kalian mungkin kadang tertarik selanjutnya ada yang namanya karakteristik produk yang diinginkan konsumen produk yang memilih karakteristik lebih murah lebih cepat dan lebih baik akan selalu diinginkan oleh semua konsumen karakteristik lebih murah ada kaitannya dengan biaya produksi suatu produk apabila konsumen akan lebih tertarik maka produsen menghasilkan produk yang lebih murah karena pertimbangan paling penting bagi konsumen dalam melakukan pembelian itu adalah faktor harga adanya seorang konsumen lebih menginginkan produk yang lebih murah dibandingkan produk yang sama dengan harga yang lebih mahal karakteristik lebih cepat karena ada kaitannya dengan waktu berarti seorang konsumen menginginkan produk yang mudah didapat serta ada dimana saja dengan demikian konsumen tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan dan tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mendapatkannya selain itu adanya karakteristik lebih baik yang berkaitan dengan kualitas produk kualitas produk merupakan faktor yang cukup berperan dalam mengambilkan keputusan pembelian semua konsumen menginginkan satu produk dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan produk yang sama dengan kualitas yang tidak merebus jadi ada tiga tiga kriteria yang biasanya membuat produk itu condong disukai konsumen dalam penyelesaian yang tadi cara singkat ada tiga kriteria yang pertama masalah harga produk yang lebih murah produk sejenis dengan harga yang lebih murah biasanya lebih diminati konsumen lalu yang mudah dijangkau atau lokasinya terdekat itu juga akan menjadi pertimbangan konsumen lalu ada kualitas kualitas ini juga sebagai faktor penentu walaupun lebih dekat tapi kalau tidak bagus kualitasnya maka konsumen juga akan lebih condong pergi ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas barang yang lebih bagus lalu ada yang namanya pengeluaran untuk konsumsi ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi yang dilakukan oleh konsumen atau perilaku konsumen tersebut diantaranya ada yang namanya selera jelas selera ini bagi setiap orang berbeda-beda selera ini adalah keinginan yang muncul dari dalam hati seseorang karena adanya daya tarik terhadap satu benda atau jasa yang sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis konsumen apabila konsumen memiliki selera yang rendah maka konsumsi suatu barang pun akan rendah sedangkan ya jika konsumen memiliki selera tinggi maka jumlah konsumsi pun akan tinggi pula contohnya ini ya kita contohkan hape lah hape android mungkin ada yang suka apple ada yang suka samsung dan lain-lain berbeda-beda selera masing-masing lalu ada yang namanya tingkat pendapatan besar kecilnya pengeluaran untuk konsumsi dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat pendapatan yang diterima oleh seseorang contohnya misalkan sebut Andi miliki gaji 5 juta per bulan nah ia bisa melaksan biaya konsumsi sebesar setengah dari gajinya yaitu 2.500.000 per bulan kalau gajinya hanya 3 juta ya berarti konsumsinya di kisaran agak 1,5 juta lalu ada kebiasaan dan sikap hidup ini juga sebagai salah satu faktor yang pengaruhi pengeluaran untuk konsumsi kebiasaan dan sikap hidup akan menyangkut perilaku yang sering muncul dilakukan oleh konsumen contohnya hidup hemat atau hidup boros dalam kehidupan sehari-hari lalu ada lingkungan tempat tinggal pola konsumsi dapat dipengaruhi oleh lingkungan sehingga manusia selalu hidup beradaptasi atau dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya contohnya seseorang yang tinggal di lingkungan dingin maka ia akan sering menggunakan selimut atau jaket agar badannya terasa hangat kebalikannya jika seseorang yang hidup di tepi pantai maka mereka lebih sering menggunakan baju-baju yang perubahan lebih tipis lalu ada alat distribusi maksudnya adalah adanya pengadaan jumlah barang di suatu tempat tergantung pada alat distribusi yang digunakan apabila semakin baik alat transportasi yang digunakan maka akan semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk melakukan kelihatan konsumsi Ernst Angel berpendapat bahwa semakin besar pendapatan seseorang semakin kecil bagian pendapatannya yang digunakan untuk konsumsi dan sebaliknya semakin kecil pendapatan maka semakin besar pendapatan yang dipakai untuk konsumsi contohnya jika buahani pergi ke pasar dengan ojek harganya 10 ribu sedangkan jika ia pergi dengan akut harganya 4 ribu lalu ada selanjutnya fungsi konsumsi kesimbangan konsumen jadi kita bicara dulu mengenai kesimbangan konsumen ini adalah suatu keadaan dimana konsumen mencapai kepuasan maksimum dengan menghabisan anggaran tertentu untuk melakukan kegiatan konsumsi suatu barang atau jasa pola konsumsi setiap individu atau masyarakat dapat berbeda-beda antara satu dengan lainnya dikarenakan beberapa faktor yaitu pendapatan daya hidup selera lingkungan jenis kelamin dan pekerjaan atau tingkat pendidikan atau harga barang atau jasa agama sosial budaya dan usia juga bisa memenangkan berikut tujuan konsumsi secara umum kita bisa bahas itu ada 3 yang pertama memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik misalnya makan, minum, dan lain-lain memenuhi kebutuhan rohani misalnya menyaksikan hiburan ya meminta petunjuk ulama dan dan atau nasehat ketiga ada mendapatkan penghargaan dari orang lain nah rumus dari fungsi konsumsi ini sendiri kita bisa lihat yaitu y sama dengan c plus s dimana ya ini adalah pendapatan pendapatan itu didapat dari konsumsi ditambah tabungan sedangkan kines berpendapat bahwa setiap pertambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi dan pertambahan tabungan ya jadi kines menumuskan delta y plus delta c plus delta s ya jadi delta y ini sama dengan delta c plus delta s dimana delta y ini adalah pertambahan pendapatan jika seseorang pendapatan yang ditambah itu artinya ya terjadi juga pertambahan konsumsi dan pertambahan tabungan kita akan masuk ke contoh soal ya nah ini contoh soal pertama bisa diperhatikan irawan ya ini contoh soal untuk fungsi konsumsi irawan memiliki tabungan sebesar 2 juta rupiah sebulan dan ia melakukan konsumsi sebesar 1 juta 500 sebulan hitunglah pendapatan irawan selama satu bulan diketahui ya S ya S itu tadi apa S itu adalah konsumsi lalu C ini adalah eh sorry S itu adalah tabungan ya C ini adalah konsumsi yang ditanya ini adalah Y pendapatannya jika rumusnya Y sama dengan C ditambah S ya maka 1 juta 500 ya sebagai konsumsi ditambah tabungannya 2 juta rupiah maka pendapatan diketahui sebesar 3 juta 500 rupiah nah seperti inilah cara mengerjakannya mudah ya untuk contoh soal yang kedua ya diperhatikan pada tingkat pendapatan ibu diana sebesar 2 juta maka besar konsumsi 1 juta 900 ketika pendapatan naik menjadi 2 juta 500 maka besar konsumsi menjadi 2 juta 350 rupiah hitunglah fungsi konsumsi ibu diana tersebut ya diketahui ya tingkat pendapatan yang pertama itu 2 juta ya besar konsumsinya 1 juta 900 kita sebut ini sebagai pendapatan pertama yaitu Y1 dan konsumsi pertama yaitu C1 ya kemudian ya pendapatan naik menjadi 2 juta 500 maka besar konsumsinya menjadi 2 juta 350 maka kita katakan disini adalah Y2 pendapatan kedua ya setelah mengalami kenaikan begitu pun konsumsinya mengalami kenaikan yang ditanyakan fungsi konsumsinya ya nah cara menjawabnya inilah ini rumusnya ya rumus ini sudah baku jika kalian ada mendapatkan soal pertanyaan mengenai fungsi konsumsi maka gunakan rumus ini Y ya kependapatan dikurang pendapatan pertama per pendapatan kedua dikurang pendapatan pertama lalu C konsumsi dikurang konsumsi pertama ya per konsumsi kedua dikurangi konsumsi pertama kalian input ya kalau kalian kalian taruh saja angka-angkanya berdasarkan soal yang ada ya dikurang Y1 berapa Y1 nya? 2 juta ya atau kita persingkat saja supaya tidak terlalu banyak angka 0 kita hilangkan 3 angka 0 yang terakhir jadi kita tulis saja disini 2 ribu Y2 nya ya 2 juta 500 atau kita tulis saja disini 2 ribu 500 dikurang Y1 2 ribu sama dengan ya C dikurang C1 ini C1 nya konsumsi saat pertama kali 1 juta 900 ya C2 ini dikurang C1 ya sesuai dengan rumus C2 dikurang C1 kalian tinggal taruh angka-angkanya ya didapat dari hasil perhitungan 2.500 dikurang 2.000 ini hasilnya 500 ya 2350 dikurangi 1.900 ini hasilnya 450 lalu langkah berikutnya kalian pindahkan ya 500 ini kalian pasangkan dengan ini disilankan C dikurang 1.900 diberi tanda kurung lalu 450 ini ya kalian kalikan ya dengan Y kurang 2.000 ya kalian memberikan tanda kurung disini jadi persamaannya seperti ini untuk awal selanjutnya kalian hitung lagi 500 dikali C hasilnya 500 C lalu 500 dikali 1.900 hasilnya 950.000 sama dengan 450 dikali Y hasilnya 450 Y ya dikurangi ya 450 dikali 2.000 hasilnya adalah 900.000 ini sebenarnya 900 juta ini tapi kan tadi tiga nolnya kita anggap tidak ada untuk mempermudah perhitungan ini persamaan yang selanjutnya ya jadi langkah selanjutnya 500 C karena yang ditanyakan adalah fungsi konsumsi artinya C yang kita akan cari ya 500 C sama dengan 50.000 ini didapat dari pemindahan ya min 950 kita pindahkan ke belakang 900 ini ya ini jadinya nanti min 900 ditambah 950.000 didapat 50.000 ya jadi min 900 ditambah 950.000 hasilnya adalah 50.000 ditambah 450 Y maka C nah ini kita pindahkan ya ke bawah dari hasil perhitungan yang tadi ya fungsi konsumsinya adalah 50.000 ditambah 450 Y dibagi 500 ini jawaban untuk soal kedua semoga mudah dipahami silahkan sebagai latihan kalian kerjakan tugas 2.2 2.2 di halaman 34 buku paket kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2 dikumpulkan di google classroom hasil kerjaan kalian semoga bermanfaat bapak kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh